Halo teman-teman. Selamat datang kembali di saluran kita. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah kisah inspiratif yang membawa kita dari impian seorang individu menjadi kenyataan pahit, namun tetap penuh makna. Mari kita ikuti perjalanan Frank Selasak. Seorang guru yang bermimpi menjadi astronot. Dan mengalami kisah menakjubkan dalam pencariannya untuk mencapai bintang-bintang. Semua dimulai dari impianku. Aku ingin menjadi astronot. Aku ingin terbang keluar angkasa. Tetapi aku tidak memiliki sesuatu yang tepat. Aku tidak memiliki gelar. Dan aku bukan seorang pilot. Namun, sesuatu pun terjadilah. Gedung Putih mengumumkan mencari warga biasa untuk ikut dalam penerbangan 51 liter pesawat ulang-alik cal langar. Dan warga itu adalah seorang guru. Aku warga biasa, dan aku seorang guru. Hari itu juga aku mengirimkan surat lamaran ke Washington. Setiap hari aku berlari ke kotak pos. Akhirnya datanglah amplop resmi berlogo NASA. Doaku terkabulkan. Aku lolos penyisihan pertama. Ini benar-benar terjadi padaku. Selama beberapa minggu berikutnya, perujudan impianku semakin dekat saat NASA mengadakan test fisik dan mental. Begitu test selesai, aku menunggu dan berdoa lagi. Aku tahu aku semakin dekat pada impianku. Beberapa waktu kemudian, aku menerima panggilan untuk mengikuti program latihan astronot khusus di Kennedy Space Center. Dari 43 ribu pelamar. Kemudian 10 ribu orang. Dan kini aku menjadi bagian dari 100 orang yang berkumpul untuk penilaian akhir. Ada simulator. Uji klaustrofobi. Latihan ketangkasan. Percobaan mabuk udara. Siapakah di antara kami yang bisa melewati ujian akhir ini? Tuhan, biarlah diriku yang terpilih. Begitu aku berdoa. Lalu tibalah berita yang menghancurkan itu. NASA memilih Kristina S1MCHI Pronunciation of Life. Aku kalah. Impian hidupku hancur. Aku mengalami depresi. Rasa percaya diriku lenyap. Dan amarah menggantikan kebahagiaanku. Aku mempertanyakan semuanya. Kenapa Tuhan? Kenapa bukan aku? Bagian diriku yang mana yang kurang? Mengapa aku diperlakukan kejam? Aku berpaling pada ayahku. Katanya, semua terjadi karena suatu alasan. Selasa, 28 Januari 1986. Aku berkumpul bersama teman-teman untuk melihat peluncuran calang air. Saat pesawat itu melewati menara landasan pacu, aku menantang impianku untuk terakhir kali. Tuhan, aku bersedia melakukan apa saja agar berada di dalam pesawat itu. Kenapa bukan aku? 73 detik kemudian. Tuhan menjawab semua pertanyaanku. Dan menghapus semua keraguanku saat calang air meledak dan menewaskan semua penumpang. Aku teringat kata-kata ayahku, semua terjadi karena suatu alasan. Aku tidak terpilih dalam penerbangan itu, walaupun aku sangat menginginkannya karena Tuhan memiliki alasan lain untuk kehadiranku di bumi ini. Aku memiliki misi lain dalam hidup. Aku tidak kalah. Aku seorang pemenang. Aku menang karena aku telah kalah. Aku, Frank Slazak, masih hidup untuk bersyukur pada Tuhan karena tidak semua doaku dikabulkan. Frank akhirnya memahami bahwa dia tidak terpilih karena Tuhan memiliki rencana lain untuknya. Dia menyadari bahwa dia bukanlah seorang pecundang, tetapi pemenang dalam arti yang berbeda. Keinginannya untuk terbang keluar angkasa mungkin tidak tercapai, tetapi dia menemukan makna baru dalam hidupnya. Jadi, teman-teman, kisah Frank Slazak mengajarkan kita tentang pentingnya menerima takdir dengan lapang dada. Kegagalan tidak selalu berarti kekalahan. Melainkan mungkin merupakan langkah menuju tujuan yang lebih besar. Ingatlah, hidup memiliki rencana yang kadang-kadang sulit dipahami, tetapi setiap langkah membawa kita lebih dekat pada tujuan sejati kita. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!